Jelang halulan tahun Republik Indonesia ke-77 tahun, penjualan atribut bendera merah putih di kota Kulatungkal mulai mencamur. Hal ini terlihat di sejumlah persimpangan dalam kota Kulatungkal, namun sayangnya penjualan bendera masih terbilang sepi. Meski hingga saat ini penjualan bendera merah putih belum terlihat ramai, namun para penjual bendera musiman ini tetap optimis menjajakan dagangannya. Sebab biasanya penjualan bendera terlihat sejak 1 Agustus, namun sayangnya hingga saat ini penjualan bendera belum terlihat ramai pembeli. Hal ini seperti diungkapkan Ade menurutnya biasanya sejak 1 Agustus ini penjualan mulai terlihat ramai, akan tetapi saat ini justru masih sepi. Sebab kemeriahan hari kemerdekaan di kota Kulatungkal tidak semeriah seperti tahun sebelumnya. Hal ini terbukti pada penjualan bendera saat ini, masih terbilang sepi bahkan dibandingkan tahun sebelumnya. Tahun ini dirasakan sepi penjualan bendera. Meski begitu, ia tetap optimis menjajakan bendera merah putih ini, berharap seminggu jelang hari kemerdekaan ramai pembeli. Masih sepi ya? Iya. Ini Kang, sejak kapan kita sini jualannya? Ada sudah satu minggu kan. Sudah satu minggu ya? Berarti kita memang musimah lah ya jualnya lagi ini ya? Musimah. Untuk yang kita datang sendiri dari mana nih kayak bendera nih? Dari Bandung. Bandung semua ya? Mungkin Kang, untuk hargo sendiri berapa dijual? Macam-macam. Dari hargo berapa tuh Kang? Dari harga mulai 20-25. Tergantung jenis lah ya? Biasanya ini bakar rame nih kapan Kang kalau penjualan kita nih biasanya? Yang sudah-sudah? Nah, lain-lain. Kakak-kakak juga mulai. Selain adek, ucapan senada juga diungkapkan iya. Menurutnya, sejak pandemi imbas COVID-19 selama dua tahun belakangan ini, penjualan bendera merah putih kian menurun. Sehingga saat ini ia terpaksa mengurangi sedikit stok bendera merah putih, sedangkan untuk harga bendera sendiri relatif standar, yakni dari harga Rp 5.000 hingga Rp 400.000, tergantung jenis dan motif bendera itu sendiri. Surya Kurniawan, Cek TV, melaporkan. Terima kasih telah menonton!